Oke selamat pagi, selamat pagi ya Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu mirti kita semua ya Tentunya memang tujuan hidup itu yang utama adalah Kebahagiaan Kebahagiaan itu tidak tersipta kalau kita tidak punya kesehatan Jadi diutamakan kita punya kesehatan dan kebahagiaan kita temukan Karena dengan sehat kita bisa bekerja, kita bisa berolahraga, kita bisa bermain, kita bisa bercanda Itulah nikmatnya sehat Di pagi hari ini saya mau kasih tahu tutorial cara menanam tanaman serejaki Tanaman serejaki sendiri dipercaya oleh orang-orang Jepang Itu bisa membawa aura positif atau hoki Hoki atau keberuntungan gitu Makanya banyak sekali Beberapa yang percaya itu Maaf ya, saya ngantuk sekali karena semalam juga saya show Show pribadi itu Yaitu tanaman yang membawa hoki Serejaki Bagi yang percaya maka dia biasanya membeli itu yang Dalam bentuk sudah dipotong-potong ini dirangke Berundak-undak Ditaruh di ruang kerja atau ruang kantor Mengapa kok tanaman serejaki jadi ada angkapan mbak hoki Kalau menurut saya sendiri tanaman itu mudah hidup asal kena air Sedangkan air sendiri elemen terbesar dalam tubuh manusia Yang katanya 70% manusia terdiri daripada air Kalau dikeluarkan dalam bentuk darah Eh, maaf sekali Paling juga mau bongkar mesin sebentar lagi ya Tapi tidak apa-apa TV ini mudah sekali ya Sangat mudah Ditiru Jadi kalau yang punya kolam Atau apa itu Bisa memanfaatkan ini Karena akarnya itu yang banyak Akarnya bisa untuk Mijah atau bertelurnya ikan Nanti bisa dilihat di videonya ya Cara penanamannya dan Dan Yang sudah ada hasilnya gitu Kalau ada yang ingin bertanya silahkan Bertanya di komen Kami dengan senang hati menjawab ya Oh ya, tanaman ini tidak begitu membesar ya Paling segede jempol itu udah besar sekali Kalau terlalu subur gitu Jadi penggunaan alat ini cocok sekali Oke, kita langsung lihat saja ya Caranya dan alat yang diperlukan oleh saya Ikutin terus Alat yang utamanya saya gunakan adalah Palu Ya, adanya palu kambing Palu yang model kepala kambing Aduh banteng Ini namanya palu kambing Palu kombinasi Dan alat yang nantinya akan saya gunakan adalah Medianya menggunakan Klem Ini klem kabel ya Ukuran Tujuh belas Cuma dua alat itu yang akan kita pakai Selebihnya adalah tanaman serinecek itu sendiri Ayo Lihat video berikutnya Ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi ini yang sudah jadi ya Yang sudah jadi Sudah Berakar Ini bisa buat Tempat Mijah Atau betelurnya Ikan-ikannya Berkembang Ini contohnya Kita juga pakai encing kondok ya Karena tanpa Apa namanya Tanpa filter Tanpa ini Dengan adanya tanaman-tanaman seperti ini Ikan koi hidup Itu banyak ikan kecil-kecil tuh Itu ikan air tawar ya Yang Sengaja saya tangkap tuh Banyak sekali Nah ini ikan koi Kita kasih sedikit mujahir Supaya dia ngejar-ngejar Cuma Mujahirnya kali ini Sedang galak sekali nih Karena anak-anaknya Lagi baru Dikeluarkan Ya putra-putrinya itu Dikeluarkan mana ya Dikeluarkan Dikeluarkan Nah itu tuh Dia ke dalam sih Kalau kita ada gerakan Dia ke dalam tuh Dia kecil-kecil Nah ini Ini induknya nih Dia sembuhnya Dibalik gitu tuh Dia lagi menjaga Anak-anaknya Jadi lagi kalak-kalaknya dia Kalau ada ikan yang deketin Pasti disambernya Nah Ini juga jadinya bagus ini Apa namanya Sudah ada Akarnya ya Ini cara tanam Seri rejeki ini Seperti ini Sistemnya ya Jadi Yang penting Nyentuh air Dia tidak pernah Layu Oh ini yang baru Ditanum kemarin ini Dan kita tampak Agak jauh sedikit Seperti ini Jadi rame Kolam pinggir kolamnya rame Seperti itu ya Modalnya hanya Klaim kabel Ini bukan iklan Klaim kabel ya Dan tanaman Seri rejeki sendiri Konon tanaman Hoki Tanaman bambu Sejenis Kayak bambu-bambu Beruas itu Namanya Tanaman hoki Tanaman untuk Mengundang rezeki Atau Kebaikan gitu Hoki lah Istilahnya Ini yang baru Tanaman kemarin Ini yang kemarin Kita tebang Supaya Dipendekkan Dan ditanam Di bawahnya Ini disini Juga ikan koi Kalau Dengan adanya Apa namanya ya Ini Seperti ini Kalau Tidak ada Seperti ini Biasanya Di Pasaran Itu disarankan Menggunakan Bula-bula Bula-bula Yang bergerigi Seperti rambutan Nah Dia yang akan Mengikat kotorannya Disini Kotoran beracunnya Nah Kalau memang ada Semacam Ecing gondok Atau tanaman lain Nah Ini juga koi juga Di dalam tuh Dia ngumpet Disini Karena dasarnya cetek Dia ngumpet Di pojokan sana Ada yang kelihatan Merah-merah tuh Susah ya Kalau lembus air Yang kelihatan Kameranya Tidak bisa Numbus air Kalau dicelupin Mati sama Apenya Seperti ini ya Cara Menanam Seri rezeki Di pinggir kolam Dan kita tarikan sedikit Enseng gondok Sebenarnya Mau ditarikan teratai Cuman Teratainya Belum ada Teratainya Enseng gondok Jadi lebih Bistimewa Kalau ada Teratainya Situ bisa lebar Nanti bisa duduk-duduk Situ Ya Segitu itu Video dari saya Semoga menjadi Inspirasi Yang menarik Buat Yang suka Bermain kolam Gitu Bermain kolam